Oke teh, jadi gini teh, ada 3 orang kecelakaan semuanya mati Ada ahli matematika, ahli filsafat, sama orang bego Terus kemudian ketemulah sama malaikat Malaikat kasih pertanyaan, eh kalian kalau mau masuk surga harus kasih saya pertanyaan yang sulit Orang yang bintar matematika langsung kasih pertanyaan yang sulit Ternyata lah, malaikatnya bisa jawab, dia masuk ke neraka Terus kemudian, si ahli filsafat saya minta buku Dikasilah buku karangan socrates Dipelajari, kasih pertanyaan, malaikat bisa jawab, masuk ke neraka Ternyata si orang bego, aduh aku bingung, aku penuh duduk, aku minta kursi Dikasih kursi, kemudian dia duduk di kursi Ah kursinya gak ada bolongannya kayak di rumah, namanya juga orang bego kan Kasih bolongan, dia duduk, terus dia ngentut Pertanyaannya adalah, dari manakah angin yang keluar, lobang mana, lobang sebelah mana Malaikat jawab, dari lobang sebelah kiri, nomor 3, eh salah, yang benar dari lobang pantatku Jadi teh, pesan moral dari cerita tadi adalah Kalau kita itu, jangan pernah, kalau kita punya temen, jangan pernah kita ngeremehin temen kita yang mungkin punya keterbatasan Dia gak peduli pinter ataupun bodoh, sebetulnya semua orang punya potensi yang sama Gak peduli kaya atau miskin, semua punya potensi yang sama untuk berubah Kadang yang miskin bisa jadi kaya secara mendadak, karena situasi tertentu Kadang yang bodoh pun bisa selamat, yang pintar pun belum tentu bisa selamat dari satu keadaan Kayak gitu, eh ngomong-ngomong kok jilbabnya bagus deh, belinya dimana? Belinya di mfgscraft dong, mas Oh gitu ya, follow di mfgscraft ya Ya, at mfg-scraft Oke, keren banget Makasih banget nih mas Bagi yang mau order, silahkan ya follow Follow ya, thank you